Janganlah berharap yang terlalu teramat, itu adalah rumus keberhasilan Assalamualaikum Wr. Wb, jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah Sahabat, bagi anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini Anda bisa subscribe dan silahkan tekan tombol lonceng agar anda dapatkan update video terbaru dari saya Kali ini saya ingin bahas tema yang berkaitan dengan jangan berharap, yang teramat Atau jangan terlalu berharap Nah, maksudnya bagaimana? Berharap sebenarnya tidak masalah sahabat, tetapi yang menjadi masalah adalah berharap yang terlalu teramat Kenapa bisa seperti itu? Berharap yang terlalu teramat itu menimbulkan kemelekatan Saya sudah pernah bahas video tentang kemelekatan ya sahabat Anda bisa tonton videonya di link ini Ketika seseorang melekat, maka yang terjadi adalah ketidaktenangan Contoh Misal anda Berharap agar target Pemset anda tercapai Anda sudah melakukan strategi marketing Anda sudah melakukan promosi Anda sudah Iklan dan seterusnya Kemudian di hati anda, di batin terdalam anda Ada harapan yang sangat besar Sehingga muncul yang namanya rasa Ini harus berhasil Kalau tidak berhasil Tidak tercapai Maka bla 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 dan seterusnya Nah Ketika pernyataan itu atau kondisi itu muncul Kira-kira tenang ataukah tidak? Kan tidak ya Nah, kalau terjadi ketidaktenangan ini bagaimana? Keberhasilan itu bisa tercapai sahabat Nah, contoh yang lain misalnya Anda Anda punya kekasih Pacaran lah ya Kemudian Anda berharap Terlalu teramat bahwa Kekasih anda itu benar-benar Suka dan mencintai anda seterus hati Kemudian Anda berharap Dia menikahi anda Bagi anda yang cewek Atau bagi anda yang cowok Anda sangat berharap Cewek anda atau kekasih anda itu Benar-benar bersedia menikah dengan anda Nah Tetapi Ya Saat Pengharapan itu yang terlalu teramat muncul Ya Muncul yang sangat kuat Maka Bisa saja Anda melekat Kalau misalnya saya tidak Menikah dengan Itu Saya tidak mau Kalau misalnya Dia tidak Jadi menikah itu Pokoknya saya tidak mau menikah selamanya Dan seterusnya Nah Itu Ada Timbul Kemelekatan Ya Timbul Tidak ada Penerimaan Atau Kerelaan hati Kalau-kalau Misalnya Anda tidak jadi dengan Orang itu Nah Dan biasanya Orang yang terlalu berharap ini Itu malah Jauh dari keberhasilan Ya mungkin anda pernah Mengalami Atau mungkin Mendapatkan cerita Dari orang Yang Apa namanya Teman anda lah Katakanlah ya Pacaran Mulai dari Sekolah Mulai dari SMP Katakanlah SMA Ya Kemudian kuliah Ya Kemana-mana itu Terlihat mesra Sekali Ya Sampai-sampai Teman-teman yang lain Ngiri Termasuk juga Anda ngiri Misalnya seperti itu Ya Tetapi Ternyata Malah Mereka tidak jadi menikah Entah disebabkan Karena suatu hal Tertentu Begitu kan Padahal Teman-teman anda Ataupun anda sendiri Sudah yakin Sangat yakin Kalau mereka Nantinya akan menikah Tetapi Faktanya adalah Tidak jadi menikah Begitu Nah Jadi Berharap yang terlalu teramat Ya Itu adalah Menjauhkan dari Keberhasilan Contoh Kecilnya adalah Misal Saat anda Ya Mau pergi ke Suatu tempat Jalan-jalan Begitu kan Sudah siap berangkat Anda sudah Mempersiapkan diri Untuk berangkat Kendaraan sudah Anda siapkan Kemudian Pakaian sudah Anda siapkan Kalau anda menginap Ya Apapun Sudah anda siapkan Kemudian Ada terbesik Kira-kira Apa yang ketinggalan Ya Nah Anda cari-cari Anda cari-cari Kira-kira Apa yang ketinggalan Ya Anda berharap Akan ketemu Oh ini yang saya cari Tentu Nyatanya adalah Anda tidak berhasil Menemukan apa yang Mengganjal Di dalam Pikiran Atau benak Anda Alhasil Ya Ketika anda Sudah berangkat Dan sampai tujuan Anda baru teringat Ya kan Nah Padahal Sebelum anda berangkat Tadi anda mengingat-ingat Ini kira-kira Apa yang belum ya Kira-kira Apa yang belum ya Nah Ternyata Sampai di tujuan Anda baru Teringatkan Dan baru tersadar Oh Ternyata Charger HP Ketinggalan Nah Itulah Ya Ketika kita terlalu berharap Yang teramat Maka Kita akan Tidak bisa menemukan Solusinya Sama Ketika anda punya hutang Ya Ketika anda ingin menikah Anda sangat ingin Membayar hutang anda Anda sangat ingin Menikah Ya Karena usia anda sudah Berumur Begitu kan Tetapi Yang terjadi adalah Anda tidak Mendapatkan Apa yang anda inginkan Begitu Nah Itulah kenapa Berharap Yang terlalu teramat Ini tidak Diperbolehkan Sahabat Untuk mencapai Suatu keberhasilan Tetapi Jangan seperti ini Saya tidak berharap Teramat Biar nanti berhasil Itu adalah jebakan Jebakan Juga ya Kalau anda seperti itu Termasuk jebakan Yang terpenting adalah Santai saja Entah nanti Mau berhasil Atau tidak Itu urusan Allah Yang jelas adalah Anda sudah melakukan Iftiar Anda sudah berusaha Serahkan hasilnya saja Kepada Allah Bahkan Kalau misalnya Anda sudah tidak ada Harapan sama sekali Itu malah Melebihi Ekspektasi Di luar dugaan anda Misalnya anda melakukan Sesuatu Rencana A Ingin target Pemset Tercapai Anda melakukan Sesuatu Melakukan ikhtiar Melakukan iklan Promis Tetapi tidak ada harapan Nanti mau berhasil Ya alhamdulillah Tidak pun tak masalah Justru biasanya Kalau seperti itu Malah berhasil Dan melebihi Ekspektasi Begitu Jadi Anda lakukan Secara fisik Anda ikhtiar Tapi secara batin Biasa saja Ya Jangan terlalu berharap Silahkan saja Semuanya kepada Allah Hasilnya Kita tidak ada yang tahu Kita sebagai manusia Hanya berusaha Berikhtiar Ya Selebihnya Selepasnya Ya itu bukan Urusan kita Maka ketika kita Sudah menyerahkan Kepadanya Tidak ada pengharapan Ya Ketenangan bisa tercipta Kedaman bisa Terwujud Disitulah Ya Kemudahan Dan keberhasilan bisa Terbentuk Sahabat Baik itu saja Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Saya doakan selalu Untuk Anda Agar keberlimpahan Menyertai Anda Ada digampangkan Rezeki Ada digampangkan Juga urusan Anda Dan dimuliakan Oleh Allah Sebuah ta'ala Saya salam terima kasih Dan salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya